Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah teman-teman pada video kali ini ya gue dipanggil lagi nih teman-teman ya untuk rawat luka Ya ini tuh pasien yang di BSD Tangerang ya teman-teman ya mungkin dulu di channel sebelah yang satunya teman-teman ya Itu teman-teman lihat ya gimana prosesnya dulu ya sampai 3 bulan gue rawat ya udah hampir mau nutup Cuman waktu itu gue apa namanya pasiennya akhirnya rawat sendiri ya karena memang sudah kecil ya Ini gue balik lagi ternyata gue kira tuh sudah nutup lukanya teman-teman Ternyata belum teman-teman Nah ini lukanya ya jadi lukanya tuh kering terus ya epitelnya terangkat Ya jadi gak nutup-nutuplah kasarnya seperti itu Nah jadi ini gue baru lagi dipanggil karena memang yang ganti balutan anaknya sedang kerja Keluar teman-teman seperti itu karena gak diganti akhirnya beliau minta tolong gue yang ganti Sebenernya selama masa penyembuhan anaknya juga selalu kontakan WA dengan gue ya Jadi memang kooperatif lah teman-teman ya jadi setiap ganti balutan dia kirim foto sampai Karena setiap luka itu beda ya teman-teman ya cara dalam penanganan ya teman-teman ya jadi gak semua sama Ya ada yang epitelnya tiba-tiba menghitam ada yang kering gak nutup-nutup ya Itu juga perlu dikaji ulang teman-teman ya ada beberapa faktor biasanya Nah untuk ini teman-teman ya waktu itu gue datang ya biasa aja ya gue cuci biasa karena ini gue pertama kali Datang lagi setelah beberapa bulan ya jadi luka ini tuh hampir setahun Udah mau setahun kayaknya teman-teman ya Agustus besok nih setahun teman-teman Ya jadi Agustus ini nih setahun Ya gue inget banget ya dulu tuh sampai gede banget ya luka kakinya Karena operasi sampai dua kali ya pertama bukan gagal ya pertama masih ngerempet Akhirnya dioper lagi ke spesialis yang lain ke bedah vaskuler ya di bedah vaskuler tuh bersih sampai gede banget ya Nah waktu itu ya sedikit cerita ya teman-teman ya kadang-kadang gue ke apa namanya Ada beberapa spesialis yang belum update tentang perawatan luka Sampai keluarganya gue bilang ya nanti kalau kontrol lagi ke spesialis ya waktu itu nih ceritanya Teman-teman ya apa namanya resiko nanti di komplain kalau dipakai salep gitu ya kan Nah tapi waktu itu kontrolnya ke spesialis bedah vaskuler yang sudah update perawatan luka Jadi kata keluarganya karena gue juga deg-degan ya Pasti nanti di komplain nih karena gue kan sebelumnya pernah punya apa namanya masalah juga lah gitu kan Tentang pasien kontrol kok dikasih ini ini itu itu gitu kan Jadi gue sedikit was-was juga tapi untuk kali ini keluarga udah gue edukasi bener-bener Dan alhamdulillahnya ketika keluarga kontrol teman-teman ya Pas baru dibuka balutannya dan dokter bedah vaskulera lihat Wah ini putih-putih apa ini zing ya Wah udah tutup aja langsung Dah ini lanjutin aja perawatan luka lukanya bagus Ya jadi dokter bedah vaskuler tersebut udah bilang bagus teman-teman Ya jadi keluarga cerita seperti itu dan gue lega banget pelong banget rasanya Kenapa ya karena jadi gak perlu Apa namanya harus ada argumentasi lain gitu kan teman-teman Jadi gue gak perlu ngejelasin ini itu lagi Jadi alhamdulillah dokternya sudah mantep lah update perawatan lukanya Nah ini udah sampai seperti ini teman-teman ya Tuh gue cuci Ya nah itu lukanya tuh sebenernya sebelumnya sampai kaki ke bawah itu teman-teman Mungkin yang ikutin video gue di channel bukan perawat biasa yang sebelumnya Udah paham banget ya udah tau lah kondisinya seperti apa ya Nah sekarang tuh tinggal segini teman-teman Nah ini tuh suka kering dan suka ngeletek Ya disini sih kulitnya bagus teman-teman Tuh cuman memang banyak yang nyoplok ya Ini biasa kalau dalam merakukan perawatan luka Ya kaki seperti biasa gue pasti cuci pakai sabun cuci luka teman-teman Ya Jadi sabun ini khusus ya teman-teman ya Kalau teman-teman perhatiin ya Pasiennya ya hampir di semua video perawatan luka gue Ya itu gak ada yang Apa namanya waktu dicuci itu gak ada yang sakit Karena kan Mindsetnya orang-orang Biasanya kalau dicuci pakai sabun itu sakit Ya ini enggak ya teman-teman ya Karena memang sabun ini khusus cuci luka Ya jadi seperti itu Dan ini disini gue nyucinya juga menggunakan air kemasan Ya nah ini air kemasan gue pakai aqua Ya sebenernya nyuci pakai NACL juga boleh-boleh aja gak masalah Ya tetapi memang keluarga maunya pakai aqua aja Ya karena memang dari awal gue udah bilang bisa menggunakan NACL bisa menggunakan air kemasan Ya jadi tergantung keluarga yang menyediakan yang mana Ya kalau pakai NACL berarti kan ada kos yang biaya yang harus keluar lebih banyak Karena kan nyuci kayak gini apalagi kalau lukanya besar sebelumnya tuh gue bisa sampai 2-3 botol teman-teman Gitu Nah jadi tadi sebelumnya udah lihat ya teman-teman ya Luka gue cuci pakai sabun Nah ini gue mau kompres Nah itu kasa gue udah basahin Ya udah gue basahin pakai Disini keluarga pakainya seterobak Ya jadi gue basahin pakai seterobak Ya terus gue kompres Ya nah itu sambil gue kasih Sinar infrared Ya Banyak yang nanya bang sinar infrared buat apa bang di sinar gitu apa gak bahaya Enggak ya teman-teman ya Ya secara jurnal di penelitian itu katanya infrared ini bagus untuk merelaksasikan ya Untuk apa namanya Untuk sirkulasi darah teman-teman Yang kita tahu kulit kita memang juga ada sirkulasi darahnya Ya jadi Ya intinya untuk memperlancar aliran darah ke arah lukanya teman-teman Seperti itu Ini disinar bisa 10-15 menit teman-teman Ya sebenarnya ini juga bukan untuk luka aja Kalau teman-teman pegel-pegel juga bisa disinar pakai ini Ini tuh rasanya anget ya teman-teman ya Dan kebetulan yang gue pakai ini bisa diatur cahayanya Ya maksudnya tingkat panasnya gitu teman-teman Nah biasanya gue pakai yang paling full ya karena memang tidak terlalu panas ya teman-teman Yang anget aja kalau terlalu panas ya tinggal dimundurin lampunya Ya tinggal diatur aja Seperti itu Jadi Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka Ya bisa hubungin gue Ya gue melayani insya Allah si Jabodetabek ya Yang masih bisa kejangkau pakai kendaraan bermotor lah intinya Ya gue melayani area Jabodetabek Nah terus untuk biaya biasanya tergantung dari Lukanya seperti apa dan jaraknya gitu Kebanyakan gue pribadi kalau ngerawat luka Biasanya gue hanya minta uang jasa Ya obat dan lain-lain itu keluarga yang menyediakan Seperti itu nanti gue yang datang ke rumah Untuk saat ini gue belum ada tempat praktek mandiri Ya terkait izin waktu itu gue udah sempet ngurus Cuman wah panjang kali lebar Yaudah akhirnya gue masih home visit aja teman-teman Seperti itu Terus untuk yang di luar daerah gimana bang Ya kan Untuk yang di luar daerah Bisa kontak ke WA gue Ya nanti ada di kolom deskripsi gue cantolin Kalau belum ada teman-teman komen aja di video Nanti gue kasih Ya nah terus Apa lagi ya Ya konsultasi itu konsultasi online teman-teman ya Jadi banyak juga yang dari luar pulau pun ya Ada yang dari Maluku Ada yang dari Sumatra Waktu itu Ada yang dari Kalimantan Ya itu konsultasi online ya Ada yang membaik teman-teman Ya banyak Ada juga yang dari luar kota Dari Semarang, Surabaya Waktu itu juga ada konsultasi online Alhamdulillah lukanya membaik ya Ada juga yang beberapa malah makin memburuk ya Terkait memburuknya luka Itu ada tiga faktor ya teman-teman ya Biasanya yang sering gue sampein Ya jadi faktor penyembuhan luka itu Salah satunya ada Support dari keluarga Kemauan pasien untuk sembuh Dan perawat yang kompetens Yang menangani Yang merawat lukanya Ya kalau dari dalam tubuhnya sendiri Ya itu adalah faktor penyakitnya Ya kalau sakitnya diabetes Ya gulanya harus terkontrol dulu Berobatlah ke poli penyakit dalam Gue pribadi gak pernah kasih obat ya teman-teman ya Jadi jangan ada yang nanya ke gue ya Obat minumnya apa Obat minumnya apa Gue gak pernah kasih apa-apa Yang di video ini murni kayak gini teman-teman Gak ada gue tambahin obat apapun Kalau butuh obat Biasanya gue langsung anjurin ke poli penyakit dalam Itu pun terkait Karena gula darahnya Biasanya itu doang Kontrol rutin Sebulan sekali Seminggu sekali Sesuai anjuran dokter Jadi gue pribadi gak pernah Kasih obat minum apa-apa Gitu Ya Terus bang kapsul Yang protein-protein gitu gimana Gak perlu Ya kalau gue pribadi Makan aja putih telur yang banyak Sehari 4 minimal Gitu Gula darah terkontrol Udah itu aja sih teman-teman Ya Jadi perawatan luka Ya ini salep ini yang gue gunakan adalah Medkovazin hijau Ya jadi keluarga Yang menyediakan Medkovazin hijau Ya gue pribadi ada salep ya teman-teman ya Support autolisis ya Udah terbukti ke banyak pasien Ya harga lebih Miring ya teman-teman Tapi gue gak jual bebas ya Tergantung kondisi lukanya Ya karena salep gue kadang-kadang Bisa dioplus dengan salep lain Ya pokoknya Begitulah teman-teman Ya jadi ada Kalau yang mau beli salep lewat gue bisa Ya sabun cuci luka Kalau mau beli yang dari gue juga bisa Ya tinggal hubungin aja Gue di nomor WA Yang ada di kolom komentar Atau gak deskripsi Kalau belum ada nomornya Komentar aja teman-teman Di kolom komentar Nanti gue kasih pasti Ya ini gue tutup Pake elastis perban Atau gak krip bandage Ya jadi Supaya lebih Apa namanya Bukan lebih rapet Bahasanya apa ya Yang biar bagus Ya pokoknya lebih Ya lebih enak dilihat lah Gitu Oke mungkin itu aja sih teman-teman Video kali ini dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sehat terus buat teman-teman semua Buat yang lagi ngerawat luka semangat Buat yang lagi sakit Semoga telah kesembuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh